Kisah 2 Saudara Superguruan Jilid 11 Seri 2 Di Kanglam, Selatan, hari-hari paling indah ada musim Cun, Semi tetapi di utara itu adalah musim Ciu, Rontok. Kapan musim ketiga ini datang, udara di utara sebagai juga tinggi luar biasa dan hawanya istimewa menyegarkan. Maka di dalam masa musim itu, orang suka pergi ke tanah datar, untuk berlatih menunggang kuda atau berburu, tak peduli anak-anak orang bangsawan atau orang biasa, turisti mawam krejka, yang gemar akan pergerakan badan. Jemikian hari itu, di kemulaan musim Ciu, serombongan pemburu muncul di sebuah rimba di luar kota Poteng, Hopak. Mereka membawa anjing, tombak cagak dan panah, gendawa dan busur. Mereka bukannya pemuda-pemuda bangsawan atau pemburu biasa, mereka adalah rombongannya palilawan dan guru-guru silap dari dua keluarga, ialah yang satu dari keluarga Solisian Le, yang lain keluarga Hoa Goantong, iparnya pihak Soh itu. Pihak Hoa Bahanu dapat dua guru silat yang katanya lihai, dari itu pihak Soh undang mereka berburu, untuk menyaksikan kepandainya mereka itu. Berburu bukannya pekerjaan gampang dan tak mengandal melulu, pada ilmu silat, Orang pun harus mengenal tabiat atau kebiasaan binatang liar yang lebih banyak bersembunyi di waktu siang dan baharulah muncul dan keliaran di waktu malam, setelah perutnya kosong. Dan orang pun mesti mempunyai anjing-anjing yang hidungnya tajam, untuk mencari sarang binatang alas itu. Rombongannya guru-guru silat tu capai lelah sampai setengah harian, mereka masih belum memperoleh hasil, hingga mereka mulai tawar hati, berkat penasaran, mereka terus mencari, sampai mereka datangi lembah lecebah dan gombolan-gombolan lebat. Beberapa ekor kelinci dan rase tidak mengembirakan mereka. Akhir-akhirnya, mereka dapati sebuah guha atau kedung, yang dalam. Anjing-anjing pemburu menghampiri mulut guha, mereka menggong-gong, berulang-ulang, lain tak lama, mereka mendur sambil goyang-goyang ekornya, rupanya mereka jerih. Menampak demikian, orang mulai bersemangat. Mereka percaya, guha itu mesti ada orangnya. Satu guru silat, dengan tombak cagak yang panjang, hampirkan guha itu, untuk menusuk ke dalamnya. Atau dengan tiba-tiba, segera kur dengar suara mengaung yang hebat, gunung seperti tergetar, lembah berkumandang menyusul mana, loncatlah keluar seekor raja hutan yang besar dan dahinya pitak. Guru silat itu tidak sempat berkelit, ia kena diterjang, ia rubuh, kukunya harimau itu merobek bajunya, mengenai kulit dagingnya, hingga sekejap saja darahnya bercucuran. Semua orang kaget, belum mereka sempat menggunai anak panah, atau seorang lagi di antara mereka, kena ditubruk kerubuh. Pahlawan keluarga Soh jadi gusar, sambil berseru, ia menimpuk dengan beberapa batang tombak cagak, beruntun-runtun. Harimau itu gesit, dia berlompatan, untuk berkelit, tetapi sebatang tombak mengenai juga satu kaki depannya, bahna sakit, rupanya, dia putar tubuh untuk lari. Kejar berseru si pahlawan. Rombongan peceburu itu sudah lantas berlari-lari. Harimau itu masih bisa lari keras, dia lari mendaki, cepat sekali, hingga dia bikin semua pengejarnya jauh keringgalan di belakang. Masih mereka mengejar terus, sampai mereka dengar satu jeritan nyaring tetapi halus, lalu di depan harimau itu, muncul satu nona dengan pakaian serba merah. Harimau itu sedang beringas, melihat ada yang memegat jalan, dia terus lompat menubruk nona itu, di antara gerungan hebat, mulutnya dibuka lebar-lebar. Suara gerungan itu berkumandang di lembah, gunung seperti tergetar pula. Nona itu tidak kaget, dia malah gusar, ketika raja hutan itu menerjang, ia loncat ke samping, layu sambil berseru, ia mengirimkan satu tusukan. Karena orang berkelit, harimau itu tubruk tempat kosong, dia belum sempat putar tubuh, tikaman telah sampai, saking sakit, dia menggerang berulang-ulang, tubuhnya digeraki, diputar, rupanya dia hendak terkamsi nona pula. Nona itu kaget juga, ia kalah tenaga, ia belum sempat tarik pulang pedangnya, ia mesti lompat mundur, karena itu, pedangnya terlepas, masih nancap di tubuhnya binatang liar itu, hingga, seperti kalap, dengan metu seperti menyala, harimau itu menerjang pula, semua kukunya dipentang lebar-lebar. Meskipun ia sudah tidak bersenjata, nona itu tapinya ada punya kegesitan tubuh, ketika tubrukan sampai, ia berkelit. Tiga kali ia ditubruk berulang-ulang, terus ia belum bisa seklamatkan diri. Selagi raja hutan itu gusar bukan main, tapi ketangkasannya pun makin berkurang, sinona lakukan serangan membalas, dengan tiga buah tilian cie, buah teratai besi, yang ditimpuki beruntun, dengan keras sekali. Tiga-tiga senjata rahasia itu mengenai sasarannya dengan tepat, dua mengenai meta, satu nancap di jidat. Dalam kesakitan hebat, sambil menggerang bagaikan guntur, kembali harimau itu berlompat, menerkam si nona. Semasa kedua matanya belum terluka, raja hutan itu tak dapat tubruk si nona, apapula sekarang. Setelah kedua matanya itu picak, maka dengan gampang sekali, nona itu singkirkan dirinya dari terkaman. Kemudian, dengan secengaja perdengarkan suara, ia bikin dirinya diserang kerulang-ulang. Tentu sekali, harimau itu senantiasa menerkam tempat kosong. Paling akhir, si nona mundur ke batu gunung, yang tinggi dan besar, di situ ia bersuara. Supaya harimau itu tubruk ia, sesudah mana, ia lompat naik ke atas batu itu. Di antara suara hebat, kepalanya harimau itu membentur batu, dengan memperdengarkan suara kesakitan yang mengerikan, tubuhnya rubuh, kepalanya pecah, darahnya berhamburan, maka sekejap saja, dia rebah dengan mandi darah, sebagai bangkai. Nona itu menyaksikan kebinasaan Raja Hutan itu, ia tertawa lalu ia loncat turun, akan injak kepalanya, tak sayang dia pada kasut sulamnya yang indah yang menjadi berlepotan darah. Ha, kutu besar, kau cuma bisa gertak orang kata ia sambil tertawa, dengan kedua matanya bersinar hidup, kemudian ia cabut pedangnya, yang masih menancap di tubuhnya Raja Hutan itu, ia susuti itu, baharu ia kasih masuk ke dalam sarungnya. Sedangnya begitu, datanglah rombongan si pemburu, dengan orang yang menjadi kepala lantas saja menegur, eh, Nona, jangan lari. Kenapa kau binasakan harimau kita? Tinggalkan, jangan kau bawa pergi. Itulah pahlawan dari keluarga Soh dan dua guru dari keluarga Hoa. Mereka menyaksikan si Nona berkelahi dengan harimau, mereka heran dan kagum, berbareng pun mereka mendongkol mengingat tak kemampuan diri sendiri. Maka itu, dengan Jomawa, mereka hampirkan si Nona, yang mereka pikir untuk kemainkan juga. Mereka tak takut, sebab anggap, jumiah mereka ada banyak. Jangan, jangan salah satu guru silat mencegah, ketika ia kenali Nona itu. Tapi sudah kaset, pahlawan keluarga Soh sudah maju. Si Nona, yang masih kerdin di atas kepala harimau, mengawasi. Apa, kutu besar ini ada binatang peliharaanmu ia tegasi, dengan meco bersinar. Kau suruh aku jangan bawa pergi? Itulah bukan piaraan kita tetapi kita lebih dulu yang mengelukakannya. Sahut si pahlawan, kau cuma tinggi punyakan saja. Oh, pendustasi Nona membentak. Kau orang tidak mampu bekuk seekor harimau, kau orang bekrani katakan aku ia hunus pedangnya. Jangan banyak omong, lekas pergi. Jangan kau inakan Nona-mu. Didamperat, pahlawan itu tertawa jangan galak, Nona. Kata ia. Aku tidak mau pergi, habis kau mau apa? Apakah kau tabu, siapa kita ini? Aku ada pahlawan kepala dari keluarga san aku ada Kim Tooh H.C. Kacitya, Hek Toa Busu. Di dalam kota Pooteng ini, siapa tidak kenal aku? Kau berani mencentangi aku? Tapi aku tidak persalahkan kau. Aku memang kekurangan satu murid perempuan. Ayo, kau berlutut dan manggut-manggut di depanku, untuk angkat aku menjadi guru. Kapan si Nona dengar orang kekenalkan diri ia gusar dengan tiba-tiba, kerus saja ia balingkan pedangnya di muka orang sambil berseru. Kau guru si Iat Hek Toa Busu, pedangku iarang kau menghina. Mundur. Becintakan itu disusul sama keratan tangan lebih jauh, menikam pundak kanan. Kakinya si Nona pun turut maju. Hek Cip tangkis tusukan itu dengan goloknya seraya ia berseru, ia hendak bikin terpental pedangnya si Nona. Tetapi si Nona putar tubuhnya, akan membaliki menapas lengan orang, hingga guru silat itu terkejut, lekas-lekas dia menangkis sambil serukan kawan-kawannya. Kenapa kau orang tidak lekas maju atas mana, semua kawan itu lantas maju. Hektometer si Nona menghina. Aku kira orang gagah bagaimana, tak taunya tukang keroyok. Lalu ia menyerang hebat, dengan tipu-tipu pukulan dari buah Hoa Kiam, yang semuanya terdiri dari cicit si Yehap kau atau tujuh kali tujuh ada empat puluh sembilan jurus. Rombongan pahlawannya dua keluarga, bersama-sama dua guru silatnya yang baharu, telah merangsang, jumlah mekerjka yang besar, bikin si Nona kewalahan juga, apapula ia baharu saja melayani harimau. Pelahan-lahan, keringatnya si Nona keluar membasai jidatnya lah jadi sengit, tetapi ia bersangsi, untuk berlaku telengas. Ia ingat pesan ayahnya, untuk tak sembarangan melukai orang, sedang urusan ada urusan kecil. Dalam saat kesangsian dari si Nona, tiba-tiba antara gombolan muncul satu anak muda, yang mukanya putih, romanya cakap, begitu lekas Yahunus pedangnya, ia lompat meriatukan diri di medan pertempuran itu. Inilah Teng Hiau, puteranya Teng Kiam Beng, ahli waris dari Tai Kek Pei di Pooteng, atau cucunya Tai Kek Teng, jago dari Tai Kek Kun, yang kesohor buat tiga macam ilmu kepandainya, tangan kosong Tai Kek Chiang, pedang Tai Kek Kiam, dan senjata rahasia Kim Chiepiau. Kiam Beng belum bisa iawan ayahnya, tetapi ia sudah sukar tandingannya, dan anaknya ini, Teng Hiau, dalam umur sembian belas tahun, sudah berkepandain tak tercela, malah dalam halnya Kim Chiepiau, ia sudah mewariskan dekelapan atau sembian bagian, cepat sekali, ia mendesak kepandain ayahnya. Sebagai anak muda, Teng Hiau beda daripada yang kebanyakan, ialah ia tidak suka terlalu bergaul. Ayahnya suka menkerima banyak murid, tidak demikian dengan lengkongnya, maka juga muridnya Tai Kek Teng melainkan satu, ialah Liu Kiam Ngu Kiam Beng mempunyai banyak murid, yang mewariskan ja, belum ada, malah murid-muridnya itu, ia serahkan pada beberapa muridnya yang paling maju. Dengan sekalian Su Heng dan Su Tue-nya, Teng Hiau pun tidak bergaul rapat. Bisa dibilang, ia belajar sendirian saja. Pada hari itu, Teng Hiau keluar secorang diri, dengan membawa pedangnya, dan menuntun skor anjing pemburu. Ayahnya lalu pergi ke rumah perguruan luar, untuk menilik murid-muridnya. Hawa udara hari itu bagus sekali, ia ketarik untuk memburu. Ia pun pergi ke luar kota. Di saat ia sampai di luar rimba, ia dengar harimau mengaung, hingga burung-burung dan beburonan lainnya kaget dan terbang, lalu kabur. Malah anjingnya pun sungkan maju. Dengan menghunus pedangnya, ia maju seorang diri. Ia berkeinginan akan coba melayani Seng Raja Hutan. Ia mencari, ia dengar gerungan berulang-ulang, lalu sirap, diganti dengan suaranya senjata-senjata beradu. Ia hkran. Sambil menyimpan pedangnya ia maju krus, ke arah dari mana suara berisik datang. Ketika kemudian ia tiba, ia lihat satu pertempuran. Ia secebuni ikan diri di dalam gombolan. Dari mana ia memasang meta, terutama ia awasi si nona yang ilmu pedangnya sempurna. Si nona sendiri, yang kuncirnya dua ada mempunyai muka potongan telur yang cantik dan mans. Adalah ketika si nona nampaknya keteter, ia menjadi gusar. Memangnya ia sudah mendongkol menampak satu nona muda di kepung orang-orang ikhlaki, yang berjumlah besar. Tat kalahu satu guru silat kekeluarga Hoa, yang kegegaman tombak Ngobie Cie, lagi desak si nona dengan tusukan caliong papwe atau naga hijau menggoyang ekor. Ia menusuk dari kanan, pada muka orang. Si nona mundurkan kaki kiri, lalu kaki kanannya menggeser, seraya berkelit dan maju secara demikian. Ia menikam hadiahwan dengan tikaman tokoa kimelcing atau menggantung kelenengan cemas. Penyerang itu melihat tikaman lihai, ia loncat mundur, justru si nona hendak maju mengejar, dari kiri dan kanannya menyambar sepasang gaetan huciukau dan sebatang golok besar kimepwe itu. Karena tidak sempat menggunakan lagi pedangnya, Liong Bun Kiam, nona itu terpaksa lelakan diri dengan lompat melesat dengan gerakan lengian coanin atau walet tembusi mega, melewati kepala musuh, hingga mereka ini, yang kena dilengkahi, jadi gusar dan sengit, pula. Golok kimepwe itu menyambar selagi si nona baharu taruh kakinya. Nona itu pun mencung jadi sangat gusar, ia putar tubuhnya dan mencenangkis, setsudah mana, ia balik mendesat. Ia masih sangsi akan meminta korban jiwa. Adalah di saat itu, datanglah bantuan yang tidak diminta, yang tak disangka-sangka. Teng Hiau tidak melulu gunai pedangnya, malah Li mendahului itu tiga batang piau menyambar saling sosul, pada musuh yang bersenjatakan Ngobie Chie, Kim Poe Tu dan Satu pula, yang mencengkal Tantu, golok sebatang. Dua yang pertama, adalah Hek Chiep yang mencengkal Kim Poe Tu ada orang-orang Kang Oulung, mereka dengar angin menyambar, mereka berkelit, tapi kawannya, yang memegang Tantu, terserang tangannya bagian Nadi, tidak ampun lagi, goloknya terlepas dan jatuh ke tanah. Kawanan Jahanam, jangan hinai orang perempuan Teng Hiau mencaci seraya ia melompat maju. Dua-dua pihak, kawanan Guru Silat dan Si Nona, tercengang, tapi karena si anak muda sudah maju, mereka tak sempat bengong saja. Pahlawan keluarga Soh membentak, kau siapa? Kenapa kau usilan? Apa kau hendak mengantari jiwamu tapi ia bukan dapat jawaban, hanya serangan? Kedua Guru Silat ke keluarga Hoa, yang bersenjata tombak dan sepasang gaetan, maju untuk menangkis, mereka tak takut, malah mereka penasaran. Yang pegang gaetan cendak, gaet pedangnya Teng Hiau. Teng Hiau guna ilmu pedang tai ke kie bun sip sam kiamu untuk mekelayani musuh, ia berkelahi dcengang sungguh-sungguh, dengan lekas ia dapat mendesak musuh-musuhnya, hingga mereka menjadi repot. Si Nona saksikan ilmu silatnya pemuda itu, ia heran, hingga ia mengawasi dcengang penuh perhatian. Selagi kecempuran berjalan, tiba-tiba pahlawannya keluarga Soh berseru, Eh, eh, apakah kau bukannya Teng Kong Chu? Dengan keras Teng Hiau menyempok kedua senjata musuh, lantas ia awasi pahlawan itu. Ya, habis kau mau apa tapi, begitu lekas ia melihat mukanya, ia merasa bahwa ia pemah melihat orang itu. Dengan tiba-tiba, pahlawan itu tertawa. Benar-benar Teng Kong Chu ia kata. Ini liah yang dibiliang, air banjir menyerbu gerjanya si Raja Laut Hayo berhenti, berhenti, semua orang sendiri. Sekruan yang belakangan ini ada untuk kedua guru silat keluarga Hoa, hingga mereka itu tercengang. Mereka memang heran, kenapa pemuda itu, yang romannya seperti Si Wuchai, lihai ilmu silatnya. Tapi sekarang mereka heran, kenapa musuh itu dikatakan orang sendiri. Teng Hiau ingat dengan cepat. Pahlawan itu ada pahlawan utama dari keluarga Soh, dia pemah datang ke rumahnya dan ayahnya pernah mencemberkenalkan dia dengannya. Dia itu ada Kim Toa Hekcit Sigolok Emas. Karena ia tak gemar bergaul, ia lupa pahlawan itu. Ia hanya tidak mengetahui, kenapa Hekcit menghina si Nona. Si Nona jadi bertambah heran. Tiba-tiba lawan, tiba-tiba kawan, itulah aneh. Ia lantas mundur, dengan menyiapkan pedangnya, ia mengawasi dengan bersenyum tawar. Teng Hiau pun berdiam, ia bersangsi. Sudah lewat 16 tahun sejak ayahnya berkesahabat dengan Soh Sian Ie, persahabatan yang membuat tayah itu berpisah dari Liu Kiamgim. Maafkan kami, kami tidak tahu Nona ini adalah sahabatmu, kata Hekcit sambil memberi hormat. Kepada si Nona, ia pun terus berkata, ini ia salah mengerti, Nona, harap kau tidak kecil hati. Sebenarnya sebab mengagumi kepandaya Nona, kami lancang maju untuk mencoba-coba, siapa bilang dia ada sahabatku. Ia berkata kemudian, aku tak temahai harimau itu. Kau oranglah yang main gila, dari itu Nona mu hendak mengajar adat. Sehabis berkata demikian, Nona ini masuki pedangnya ke dalam sarung. Lalu sambil tertawa dingin, ia putar tubuhnya, untuk pergi sambil berlari-lari. Ia guna ilmu iarit cungpeng to wisui atau menyeberang sambil injak kapu-kapu. Dia lenyap dengan cepat antara gombolan. Teng Hiau terperanjat. Sampai nanti kata ia, yang lantas memasuki pedangnya ke dalam sarungnya, lalu ia lari, akan susul si Nona. Ia rada mendongkol, karena orang berlalu tanpa mengaturkan terima kasih, dan agaknya si Nona juga memandang rendah. Rupanya si Nona itu sangka ia ada kawannya rombongan pahlawan dan guru silat itu. Ia gunai tai kek hengkang hingga sebentar kemudian, ia dapat mencandak. Nona itu seperti juga tak tahu orang mengejar ia, meskipun jarak di antara mereka berdua tinggal satu tumbak lebih, hanya sekarang, dengan tiba-tiba, larinya dikencangkan. Nona, tunggu Teng Hiau meneriaki. Nona itu iarit krus, ia tak memperdulikannya. Nona, tunggu satu aku hendak bicara. Masih saja Nona itu lari, tanpa menyahuti, tanpa menoleh. Nona, dengar aku Teng Hiau berteriak pula, jengan, mendongkol. Aku hendak bicara jangan kelaluan. Tiba-tiba Nona itu berpaling. Habis kau mau apa menjawab dia, dengan ketus. Siapa surah kau bantui aku? Apakah kau kira aku tidak mampu hajar kawanan anjing babi itu lekas kembali? Kita orang bukan sanak, bukan sahabat, jangan ganggu aku. Teng Hiau bersangsi, akan tetapi ia mengejar terus, sebagaimana si Nona tidak acentikan tindakannya, dan sedangnya ia mengejar, sekonyong-konyong Nona itu ayun sebelah tangannya ke belakang, lalu tiga buah tilian cie menyambar saling susul. Ia sebenarnya niat berkelit tetapi tiga buah senjata itu mengarah kiri kanan dan atasan kepalanya, dari itu, ia antapkan saja. Ia mengerti, si Nona meciayinkan menggertak. Nona, jangan keterlaluan, berkata ia, tetap dalam kesangsian. Aku bukannya niat buka sahabat sama kau, tapi kau membutuhkan penjelasan. Kenapa kau berlaku begini kepadaku? Aku bantu kau karena aku tidak senang melihat orang hinakan si lemah. Kau dikepung mereka, bagaimana aku bisa menonton saja? Itu toh bukan perbuatan orang kangow. Kenapakah serang aku dengan cincinjata rahasia? Tapi aku tak hiraukan itu, aku bukan tukang hinakan si lemah. Aku lebih suka lawan si kuat mendadakan. Ia tertawa, secara dingin, lalu ia tambahkan, baik, baiklah, anggap saja aku kelil mata, aku tak kenali kau satu cunghiong perempuan. Aku tak berani berkenalan sama kau. Nah, persilakan, Nona, aku tak harap bertemu pula denganmu. Teng hiyau benar-benar putar tubuhnya, untuk ia ribalik, akan pulang. Sejak itu, pemuda ini merasa tak enak hatinya. Ia ingin mengetahui, siapa si Nona Bajumkrah, ia tidak berdaya. Ia pikir untuk tanya ayahnya, ia tidak berani, ia kuatirah ayahnya tegur padanya yang sudah berani lawan pahlawan keluarga Soh, yang ada sahabat ayahnya itu. Sekelang beberapa hari, datanglah Kim Hoa, murid kepala dari Teng Kiam Bing. Dia datang dari Hoa Lam sejak tiga tahun yang lalu, dua sudah dapat perkenan buat pergi merantau, akan mencari pengalaman. Dan sahabat ini ada biasanya untuk murid-murid tamatan supaya si murid sekalian angkat bekerajat kaumnya. Siapa dalam tempo tiga tahun bisa dapat nama, dia ada hak untuk berdiri sendiri. Dan Kim Hoa, selama itu, peroleh juga nama. Baharu sekarang dia pulang. Teng Kiam Beng Girang, Teng Hiau Girang juga. Sebenarnya, Kim Hoa berbakat kurang bagus, tetapi ia rajin luar biasa, dari umur 4 BCL AS, ia belajar sampai umur 25, maka selama 11 tahun, ia berhasil mendapati kepandainya itu. Ketika ia mulai masuk belajar, Kiam Beng belum membuka rumah perguruan secara umum, dan Teng Hiau masih kecil. Cuma dengan Kim Hoa, Teng Hiau suka bergaul rapat. Biasanya, gelombang sungai Tiang Kang Yarik dibaklakang mendorong gelombang yang didepar, dan orang dalam dunia titik yang muda menukari yang tua, kata Kiam Beng sambil menghela nafas. Kau telah merantau, coba kau tuturkan pengalamanmu. Bagaimana orang anggap tentang kaum kita Tai Kek Pei? Apa orang suka mengalah padamu? Kiam Beng berada tinggi, walaupun Su Hengnya pernah memberi nasihat, ia suka rubah itu. Jemikian di depan muridnya ini, ia hunjuk changuhannya. Mucunya cabut kau, Su Hu, Orang Kang Ou ada harga ikau, Sahut Kim Hoa. Tapi ia bicara beketentangan sama Liang Simnya. Ia khawatir dapat teguran kalau ia bicara secara jujur. Menyebut nama gurunya, ia agaknya dipandang acuh-ta'acuh, tapi kalau ia sebut Liu Kiam Gim, siapapun sambut ia dengan manis. Teocu merantau tiga tahun, tidak banyak pecung alamanku. Di antara empat golongan Xiao Lim Pei, ialah Pau Tian, Siong San, Lam Hai dan Ngobie, nampaknya ilmu silat mereka Sinkun dan Capah di Han Chiyo semakin tambah mahir, di Seklatan dan Utara, mereka kesohor. Di dunia Kang Ou, sekarang ada dua orang yang bagaikan kata-kata naga sakti, kelihatan cepalanya, tidak cekornya, dan satu di antaranya, rupanya ada dari Tai Kek Pei kita. Begitu Kiam Beng tertawa. Coba kau jelaskan, siapa dia itu tujuh. Kim Hoa kenal baik sifat gurunya. Biar bagaimana, mana dapat mereka dibandingi dengan Suhau, ia jawab. Tapi Kim Hoa, jangan kau menyamakan saja, engkau juga hams menjelaskannya, guru itu mendesak. Orang yang kesatu berumur mendekati empat puluh tahun, Kim Hoa lalu menutur. Dia biasa dan dan sebagai anak sekolah, Romanya mirip dengan Syu Chai Tolol, orang sebut dia Ticbian Siah Seng Siah Mahasiswa Mukabesi, namanya Siang Kankin. Selama empat musim dari satu tahun, dia selalu bawa-bawa kipas, katanya kipas itu adalah gecegamannya, yang dipakainya sebagai totokan tiam hiat kuat, untuk menotok tiga puluh cenam jalan darah orang. Katanya dia telengas, banyak orang kangau busuk yang telah rubuh di tangannya. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Kiam Beng potong. Belum, aku baharu dengar saja. Kiam Beng tertawa. Demikian umumnya kata ia dengan pandangan enteng. Di kalangan kangau banyak sekai tukang gertak, sampai pun ceok tiantai seng katanya ada sutienya. Siapa sudimin percaya saja? Sebenam ya ahli tiam hiat bisa dihitung dengan jari tangan. Di barat selatan, yang paling kesohor adalah kaum keluarga hek di Provinsi Sucuan, dan di utara Kauhawiin dari Titlece. Pemah aku coba Kauhawiin, dipadu jangan aku, dia ada sama liahainya. Kita tak mampu sating conotok. Aku bukan ahli tiam hoat, tapi Kauhawiin tidak mampu jatuhkan aku. Inilah penyakitnya Kiam B.C.N.G., kalau bicara dia suka bawa-bawa dinya. Tapi sekali ini, dia lekas menambahkannya lah kata, Kauhawiin demikian rupa, apalagi tiebian siya seng siang keankin. Sekarang kau sebut itu seorang lagi yang kau bilang dari kaum Tai Kek Pei, sebenarnya dia orang macam apa? Dia itu terlebih aneh lagi, sahut kim hoa. Tak pemah secara terang-terangan dia muncul di muka umum, tak suka dia berkunjung kepada sahabat-sahabat, selalu dia bekerja secara diam-diam. Dia liahai untuk ilmu pedangnya. Selama supeh mengasingi diri di Hoci Cepo dan suhu menerima murid, selama belasan tahun, Baharu ini pertama kali tecu dengar namanya. Katanya dia masih muda, Baharu berumur 20 lebih, kecuali pedang, dia pandai gunai pisau belati, dia biasa menyeturui pembesar ncukri. Jarang yang ketahui namanya, tetapi gampang orang cinali romannya, kar cena dia berkepala seperti kepala macan tutu dan kemata seperti macah harimau, potongannya kasar. Cengkerintah telah lukiskan gambam ya, untuk bekuk dia. Sebegitu jauh, belum pemah dia kena ditangkap. Kalau begitu, dia tentu ada anggota PSUWE, kata Kiambeng sambil ikerutkan alaiz. Kau benar, suhu kata Kim Hoat tiba-tiba. Aku ingat sekarang. Ada yang mengetahui dia ada angkatan muda dari PSUWE, yang di matanya pemerintah boan ada bagaikan paku saja. Wajahnya Kiambeng berubah. Ingat, jangan kau campur pihaknya PSUWE lah pesan muridnya. Itulah perkumpulan paling berbahaya. Bagaimana berbahayanya mendadakan Teng Hiau balas menanyalah ada taruh kehatian besar untuk kerangannya Kim Hoat tapi dia diam saja. Apa itu ada kumpulan tukang bunuh orang dan merampok? Lebih berbahaya lagi terangkan Seng Ayah. PSUWE menyeturui pembesar negeri dan kera bekerjanya senantiasa bergelap. Coba pikir, apa kita boleh campur mkuc kala menghela nafas, lalu ia tambahkan, aku pun tidak terlalu sukai pembesar mcgekri, dari yang berpangkat besar, sampai yang kerendah, dalam 10, 9 ada tukang ganggu rakyat jelata. Ini aku ketahui baik. Kita ada ahli silat sejati, penduduk baik-baik, buat apa kita campur mereka itu? Inilah sikapku, yang menyebabkan kawan-kawan dari rimba persilatan tak sukai aku. Kita beberapa orang, mana kita sanggup urus negara. Maka aku buka rumah perguruan silat, untuk siarkan pelajaran tai kek pay. Meklainkan untuk ini, kadang-kadang aku berurusan sama pihak pembesar, tapi inilah karena terpaksa. Orang tidak hendak mempedulikan aku, apa aku bisa bilang? Kiam Beng jadi lesu, tanda ia berduka. Kim Hoa Lantas menghiburi guru itu. Teng Hiawawasi ayahnya, ia tak mengkuti. Inilah kesukarannya. Sebab payahnya tak dimengerti oleh sahabat dan umum, ia sendiri turut kekurangan sahabat. Sebenarnya ia girang melihat iain-iain pemuda berlatih silat sama-sama. Dengan gembira sekali ia ingin bergaul dengan mereka itu, apadaya, orang seperti mengasingkan ia, ia diterima secara tawar, sehingga hatinya tak tentaram sendirinya. Ia heran, kalau ayahnya tahu pembesar Mcegakri busuk, kenapa ayah itu bersahabat sama keluarga Sohla tahu, dan ia telah lihat sendiri, bagaimana galaknya pahlawan-pahlawan dari keluarga Soh itu. Ia tak setujui ayahnya, tapi ia tutup mulut, ia tidak berkani mencetangi. Dalam kesangsian ia sampai pikir untuk pisahkan diri dari ayahnya itu. Suhu, apa Suhu bisa duga, murid siapa adanya pemuda yang disangka tergolong kaum Taikek Pei itu Kim Hoa kemudian menanyakan burunya. Suhu tahu baik, siapa adanya ahli Taikek sekarang ini. Kiam Beng kerutkan alis. Tentang kaum Taikek Pei, kata ia, kecuali Liu Sochichmu di Hokeepo, ada lagi di Hoa Lam dia itu kenama Tanpeng. Supahmu mempunyai beberapa murid saja, berapa jumlahnya, aku tidak tahu pasti, tapi ia terima murid jauh lebih sesudah aku, maka aku percaya pemuda itu bukan muridnya. Mustahil dalam tempo kira-kira 10 tahun, orang bisa mewariskan murid demikian lihai? Aku duga, dia ada murid alau turunan dari Taiketan. Golongan Taiketan itu ada hubungan sama maju mundurnya Taikek Pei selama beberapa puluh tahun ini. Bicara hal Taikek Pei, segera Kiam BCNJ nampaknya bersemangat. Pada kira-kira 30 tahun yang lampau, selama zaman Kaisar Tongtai, Taikek Pei ada kesohor sekali, demikian ia mekelanjutkan. Dakrah kota raja seperti Juga daerah Taikek Pei. Nama besar itu diciptakan karcina jasanya Volusian, murid luar biasa dari Hoa Lam Taiketan itu. Kim Hoa ketarik, ia pasang kuping. Teng Hiau pun ia mendengari. Yolo Sian ada murid penutup dari Taiketan Tan Cheng Peng, demikian Kiam Bing. Murid pemitup berarti muda urutannya. Bukan main sukarnya Yolo Sian dapat mencumpar oleh kepandaiannya itu, bukan gampang seperti kau orang. Dia asal Kong Peng Hoa di Tif Lec dia lakukan perjalanan ribuan li untuk sampai di Hoa Lam, untuk merantau. Satu kali, ia bertemu sama salah satu murid Tan Cheng Peng, ia dapat dikalahkan. Yang bikin ia sangat malu, belakangan ia dengar, lawan itu justru ada murid paling buruk dari Tan Cheng Peng. Karena ini, ia ingin berguru pada Tan Cheng Peng. Tempo ia majukan permintaan, ia ditolak mentah-mentah. Memang Tan Cheng Peng tidak sembarangan menerima murid. Beberapa tahun telah lewat sejak Klausian ditolak. Selagi Tan Cheng Peng sudah lupa hal itu, ada satu peceng-cemis gagu yang setiap hari datang menyapui salju di depan rumahnya. Tai Kek Tan berkasihan, dia terima si gagu membujang kepadanya. Pada suatu malam, selagi Tai Kek Tan pimpin murid-muridnya, ada terdengar suara kelaan napas. Hampir orang itu diskrang murid-muridnya Tai Kek Tan, baiknya sang guru keburu mencugah. Dia itu ada si gagu, malah dia lalu dikenali sebagai Yolo Sian. Saking ingin belajar pada Tai Kek Tan, dia rela menjadi bujang dan berpura-pura gagu. Dia ingin mencuri pelajaran Tai Kekun. Tan Cheng Peng jadi terharu untuk kesungguhan orang, ia lalu menerima Loh Sian sebagai murid Loh Sian sangat cekedas dan rajin. Dalam tempo tujuh tahun, ia dapat mewariskan kepandayan gurunya, hingga ia dikirim ke kota raja, untuk merantau, guna mengangkat nama. Yolo Sian tidak sia-siakan harapan gurunya. Di kota raja, orang-orang bangsawan ada piara guru-guru silat, antaranya pangeran siau wang paling banyak gurunya. Loh Sian sengaja datangi pangeran itu, secara kerang-terangan, ia majukan tantangan. Ia tidak mau tanam bibit permusuhan, maka di sekitar tempat pieboch, ia pasangi jaring, supaya siapa rubuh, dia jatuh ke dalam jaring. Dan tidak terluka. Dia berkemaksud baik, tetapi guru-guru silat pangeran itu tidak puas, dia dikatakan Jomawa, dia dipandang enteng. Dia memang bertubuh kait dan kecil. Akan tetapi, setelah orang mulai bersilat, berkuntun bemperapa orang guru kena dirubuhkan satu per satu, melainkan Teng Heikong dari patwa P dan satu tamu tak dikenal dengan siapa. Loh Sian bertanding Senin, dengan begitu, ia jadi ditkrimah di dalam isana pangeran itu sebagai guru silat. Kiam Beng berhenti sebentar, akan kemudian menkelanjuikan pula, dua-dua Tai Kek Tan dan Tai Kek Teng ada sama kesohornya, kepandaian engkongmu tak kalah dengan kepandaiannya Yolong Sian, tetapi ia ada pendiam, ia suka mengalah, maka ia membiarkan Tai Kek Tan namanya membubung. Kelihatannya Kiam Beng kagumi Loh Sian, tetapi Teng Hiau tidak. Ayah, aku tidak setuju nyatakan ia. Kau artikan apa ayah itu tanya, setelah ia tercengang. Ayah, Yolong Sian bukannya satu enghiong kata Seng anak. Dia berkepandaian tinggi, tapi dia jadi guru silatnya satu pangeran buan. Kau bersemangat, anak memuji Seng ayah, yang mengurut-urut kumisnya, apabila ia sudah mengetahui pikiran putranya itu. Akan tetapi kau tidak tahu hal tak ada sedemikian sederhana. Tanpa tantangan guru-guru silat pangeran Siawong, mana dia bisa angkat namanya? Itu justru jalan paling ringkas. Dia jadi guru silat, tetapi dia tidak jadi budak buan. Dia ada punya maksud lain. Di dalam hatinya, Teng Hiau berkata, itu bukan jalan yang ringkas. Dengan mempunyai kepandaian berarti, untuk apa nama saja tapi ayahnya bicara tentang maksud lain, maka ia tanya apakah itu, ayah. Yolong Sian tidak pernah memikirkan akan menurunkan kepandaiannya pada orang-orang buan, menerangkan ayahnya itu. Dia berdiam di dalam istana belum lama, dia minta cuti dan pulang ke kampungnya, sebagai gantinya, dia tinggalkan anaknya, Pan Hou. Anak ini lebih cerdik dari ayahnya. Dia tidak pantangan, dia kerima saban murid, tetapi di waktu ia Siawong murid berlatih dengan guru, dia berkelaku telcengas. Dia menyerang sungguh-sungguh, dia bikin murid-muridnya, yaitu guru-guru silat lainnya dari pangeran Siawong, menjadi pecah kepala atau patah kaki tangan, menjadi pecah cap. Dia kata, begitulah caranya belajar Tai Kekun, siapa mau belajar, dia mesti pecah dia untuk dihajar. Karena ini, orang pada mundur keratur, dalam tempo 10 hari, sudah mundur separuhnya. Pangeran Siawong ada punya 3000 pengikur. Selang lagi setengah bulan, sisa murid tinggal sekratus lebih. Pan Hou juga tidak mengajarkan ilmunya yang sejati. Apalagi yang ia ajarkan bagus ditonton, dan bisa bikin tubuh sehat, tetapi kegunaannya sebagai ilmu silat, ia tidak turunkan, jadi pelajarannya itu tak dapat digunai. Dari 3000 murid, cuma satu Goan Coan Iyeoe yang berhasil, tapi dia ini pun peroleh kepandayan sesudah dia tidak jadi guru silat lagi. Ada orang-orang Boan yang berpangkat, besar dan kecil, yang berguru pada Loh Sian, ayah dan anak, mereka ditkerima dengan baik, akan tetapi kelajaran yang dia orang ini dapatkan, semua tak dapat dipakai berkelahi. Maka akhirnya Tan Siawong, ahli Tai Kek dari Kongpeng, diam-diam menanyakan Hyo Pan Hou, katanya, Tai Kekun ada yang lemah dan keras, kenapa dipakai semuanya lemah? Mulanya Pan Hou tidak menjawab, ia ganda tertawa, berkelakangan, ia bilang juga, dipakai kebanyakan orang bangsawan, mereka berkelajar silat untuk suka-suka saja. Sifat tubuh orang Hon dan orang Boan pun berkelainan. Orang Boan bukan orang Hon, kau tahu tidak atas itu, orang tidak tanya melitia gi. Dicemikian, walaupun Tai Kekun maju, muridnya yang berarti tidak ada, hingga kemajuan itu ada kemajuan berarti kemunduran. Tidak dicemikian cenggan Xiao Lim Pei. Baharu sekarang Teng Hiao Winsyaf, tapi dia tetap tidak setuju Yolong Sian menjadi guru silat orang Boan. Ia pun dapat suatu perasaan. Meceng Tengai Tai Kek Pei, di samping kaum Teng, ada juga kaum Tan. Ia duga, pada tipu-tipunya, mesti ada perbedaannya. Kenapa aku tidak mau gabung itu, untuk dapati kedua-duanya ia berpikir. Ia juga kagumi caranya, atau i-ebi benar, keuletannya Yolong Sian. Eklakonnya orang Xiao itu ada suatu anjuran untuk ia. Kim Ho A, aku hendak pergi ke rumah perguruan, kata Teng Kiam Beng sehabis bercerita, pergi kau temani si Hiao, memang sudah lama kau orang tidak pemah bertemu. Baharu saja si Hiao pelajarkan ilmu tangan kosong melawan sejata, dia sedang gatalnya karena tidak ada yang layani berlatih, sedang aku tidak punya kesempatan, baik kau yang main-main dengannya. Kim Ho A mangguk pada gurunya itu, yang terus pergi. Becegitu lekas berada berduaan, cengantari katangan So Cheng Nia, Teng Hiao wajak So Cheng itu pergi ke lapangan pirantib kelatih. Mereka jalan sambil kelari-lari dan iklompatan. Dan becegitu sampai, Sutee ini sudah lantas buka bajunya dan pasang kuda-kuda dengan sikap cuhu piepe atau mementil piepe. So Cheng, hayo kau masuki, tetapi kau mesti mengalah adik seperguruan ini menantang, sambil tertawa. Kim Ho A loloskan pedangnya, untuk dihunus. Jangan sungkan, Sutee, kata ia sambil tertawa juga. Kau lebih liahai daripada aku. Kau waspada, jangan kau nanti hajar aku sampai aku tidak mampu bangkit lagi. Setelah itu, So Cheng itu maju menyekrang, pedangnya dibalingkan ke kiri dan kanan. Teng Hiao mengubah sikapnya, ia berkelit, lalu dengan tiba-tiba, ia lompat merangsang, ia menyerang dengan dua tangan berbareng. Kim Ho A hendak tabas kedua tangannya Sutee, tetapi T.C.N.G. Hiao sudah mencindahului tarik pulang tangannya itu, untuk selewatnya pedang, menyambar muka dengan tangan kanan, hingga So Heng ini mesti mundur, karena ia tidak sempat memutar pedangnya. Sutee sudah maju banyak, pikir ia. Karena ini, Kim Ho A mendesak, ia putarkan Sutee itu, siapa sebaliknya hunjuk kegesitan tubuhnya, akan keiit sesuatu tabasan atau tikaman, hingga mereka jadi bertanding dengan serah. Mereka baharu berhenti, K.K. Kim Ho A kirim tusukan yang lihai, untuk lolos dari mana, T.C.N.G. Hiao berlompat caw. Nah, apa aku bilang, So Heng, aku bukannya tandingan kau, kata Sutee itu sambil tertawa. So Cheng itu bersenyum. Kelajaranmu sudah maju, Sutee kata ia. Tapi tiba-tiba ia cekal tangan orang, matanya mengawasi dan alisnya mengkerut. Men, Sutee, aku hendak tanya kau ia tambahkan. Teng Hiao berkesan si tapi ia ikuti So Heng itu. Mereka duduk di bangku batu. Ada apa, So Heng? Kita telah berpisah tiga tahun, Sutee, tapi seperti dahulu, kita hara somong dengan terus tekerang, bukankah sahut Seng So Heng? Teng Hiao heran, Ia manggut. Tak usah kau tanyakan itu, So Heng. Kim Hoa geser tubuhnya lebih dekat. Sutee, aku lihat kau sedang memikirkan sesuatu, nyatakan ia. Teng Hiao kodiam, ia melengos dari sinar matanya So Heng itu. Tapi selagi si So Heng masih awasi ia ia tanya, bagaimana So Heng ketahui itu? Aku lihat itu dari caranya kau bertempur barusan. Di waktu mau menyerang, kau nampaknya bersemangat, tapi setelah serangan dikirim, kau lambat, kau seperti ragu-ragu. Itu ada tanda semangat tidak terpusat. Kera berkelahi itu membuat kau mundur. Tai Kekun inginkan sebaliknya, ialah ketabahan hati. Kelihatannya kau bisa menangkan aku, kesudahannya kau yang terdesak. Kim Hoa sudah berpengalaman matanya jadi tajam. Teng Hiao berbangkit, matanya memandang ke lapangan latihan di luar mana ada bukit merah. Secebecenarnya tidak apa-apa. So Heng, sahut ia kemudian sambil ia tertawa. Pada beberapa hal yang lalu, aku nampak suatu kejadian yang kurang menyenangkan hatiku. Selama mendengari, Kim Hoa nampaknya ada menaruh perhatian besar, ia heran, tapi setelah Teng Hiao tutup ceritanya, lantas ia mengatakan, keterangan kau membuat aku ingat suatu orang, bisa jadi nona itu dia adanya. Biar aku sekelidiki dalam tempo beberapa hard, aku nanti kasih keterangan pada kau, benar seperti janjinya, selang beberapa hari, Kim Hoa sudah dapat membengkan jawabannya. Dia kata, benar dianya. Nona U mirip jangan hantu perempuan. Siapa dia itu Teng Hiao menjegasi. Cicuakau mcun jadi besar di pooteng sahut Kim Hoa, yang tidak segera hendak menyebutkan nama orang. Nona begitu kesohor, umpama kata kau baik um pernah kelihatnya, sedikitnya kau mesti pernah dengar. Jangan mengganggu aku, Suheng Teng Hiao banting-banting kaki siapa dia itu. Kim Hoa kuatir orang gusar. Apakah kau kenat Kiang Ek Hian, ahli waris dari Bocokakunia Mcunangai? Dia ada cucu perempuan dari Kiang Ek Hian itu. Dia ada Ngu Hiap Kiang Hang KCNG si baju merah. T.CNG Hiao tidak tahu jelas perihal si Nona atau keluarganya itu. Coba Suheng tuturkan lebih jelas, ia memohon. Kim Hoa meluluskan, ia membekirkan penjelasannya. Untuk Soatang dan Hoa Pak, dua provinsi, pusat ilmu silat ada kota Pooteng di Hoa Pak, dari itu banyak ahli waris, atau ketua kaum persilatan, berdiam di kota ini, di antaranya yang paling ternama adalah Ciong Heipeng dari Hengepey, Koan Iaceng dari Bansengbun dan Teng Kiambeng dari Tai Kekpey. Seorang Iagi adalah Kiang Ek Hian dari Bua Hoa Kun. Ek Hian berusia paling tinggi. Sudah 60 tahun lebih, dari itu, untuk Kiambeng, dia terhitung Ciam Poe, angkatan terlebih tua. Anaknya, Ek Hian telah menutup metode dengan meninggalkan satu anak perempuan Ialah Hang Keng, maka Engkong dan cucu tinggal berduaan saja. Si Nona mempelajari ilmu silat, ia jardik dan bakatnya baik, ia maju dengan pesat, hingga ia sangat disayang dan dibanggi Engkongnya, yang bawa ia merantau, hingga kemudian lagi, Nona itu dapat perkenan untuk keluar sendirian. T.C.N.G. Hiau pernah dengar namanya Kiang Ek Hian, tapi ia tidak mpkegaul, ia tidak tahu hal cucu perempuannya. Lalu ia menanyai alamat orang. Ditanya begitu, Kim Hoa menarik nafas. Selayaknya Suhu bergaul dengan orang-orang secebangsa Kiang Ek Hian itu, kata ia, sayang karena sikapnya Suhu, perhubungan jadi seperti renggang, hingga kau tidak tahu alamatnya. Apa ini namanya orang yang sama-sama tinggal di Poho Teng? Teng Hiau berdiam rumahnya Kiang Ek Hian gampang untuk dikenah, Kim Hoa menkurangkan. Selewatnya pasar di Soto Akei, kau menuju ke selatan, di ujung itu ada sebuah rumah besar yang di luar pintunya ada sepasang singa batu, itulah dia. Apa kau perlu diantar? Suheng pandang aku sebagai bocah cilik saja, kata Teng Hiau sambil tertawa aku toh besar di Poho Teng. Apa kau hendak mengunjungi orang tua itu? Kim Hoa tanya pula. Apa kau kegilaan si Nona baju merah? Teng Hiau tidak menjawab, ia melainkan tertawa. Kim Hoa menduga benar. Dia memang niatkan Kiang Ek Hian, dia ingin lihat pula si Nona, dia cuma tidak mendeluh pula terhadap Nona itu. Di hari kedua, Teng Hiau benar-benar mengunjungi Kiang Ek Hian. Ia lakukan itu secara diam-diam. Di karcis nama, ia bahasakan diri Boan Seng. Tapi dia ketemu batunya. Ketika dia sampai di depan rumah, dia ketemu dengan seorang dengan dandanan sebagai bujang, pada ia itu dan menyerahkan karcis namanya. Oh, Teng Kong Cu kata bujang itu. Dari lagu suaranya, bujang itu bukan mirip orang desa. Lekas bawa masuk kata Teng Hiau, yang tidak ingin. Bicara banyak. Ya, ya, sahut si bujang berulang-ulang. Baik, Kong Cu, harap tunggu sebentar. Bujang itu kata sebentar, tetapi Teng Hiau mesti berdiri menantikan sampai kakinya kesemutan, baharu dia itu keluar pula, untuk terus menyerahkan karcis nama. Maaf, Kong Cu, kata ia semban tertawa. Menyesal, Looyacu lagi cuci kaki, dia tidak sempat untuk menemui kau. Bukan kepalang mendongkolnya Teng Hiau. Apakah ini bukan aturan si tukang jaga pintu? Tanya ia. Orang datang dengan maksud sungguh-sungguh untuk menemui. Beium sempat Teng Hiau turup mulutnya, atau daun pintu telah digapmki, mki, di susui sama suara yang si anak muda dengar, kokohok, Looyacu menyuruh kau masuk, jangan kau melayani segala orang pengangguran. Teng Hiau kenali, itulah suaranya si nona baju merah. Pemuda ini pulang dengan terus masih mendongkol. Sampai itu mayam dia tak dapat tidur pulas, hingga dia dapat pikiran, mereka tidak sulit cemui aku, mustahil aku tak bisa ketemui sendiri. Segera ia loncat bangun, ia mengenakan pakaian ringkasnya, setelah selesai, ia keluar dari rumahnya, akan menuju ke rumahnya Ki Yang Ekhian. Malam ada sunyi. Rumahnya keluarga Ki Yang gelap petang, pintunya tertutup rapat. Rumah itu menghadapi jalan besar, dan belakangnya berkebatas dengan sebuah kali. Teng Hiau menghampiri tembok belakang ke atas mana ia secenggak keraloncat naik, untuk memandang kesebeiah dalam. Keadaan di situ tenang seperti di bagian depan. Di saat ia hendak meloncat turun, tiba-tiba ia kesangsi. Hawas cajuk membuat otaknya anak muda ini jadi lebih tenang, hingga ia sadar. Ia datang melulu karena diliputi nafsu kemendungkolannya. Di waktu malam ia mencindatang rumah. Orang, apa itu bukan perbuatan lanjang? Umpama ia bertemu sama tuan rumah, alasan apa ia punya? Maka dari itu, ia celingukan. Ketika itu sudah jam 3 lewat, seng rembulan sudah turun rendah. Di antara siuran angin, pelahan terdengar suara seng gagak. Teng hiau keragu-raguan sekian lama, akhirnya ia ambil putusan untuk turun juga. Ia terpengaruh oleh rasa penasorannya. Benar sekali ia hendak loncat turun, tiba-tiba datang sambaran angin dari arah belakang. Itulah sambaran golok, ia duga. Untuk egoaskan diri, ia terus loncat turun. Menyusul mana, ia tampak berkelebat satu bayangan, yang loncat turun juga, tetapi sesampai di bawah, bayangan itu mencelat pula ke atas, ke gunung-gunungan di sebeiah depan, jauhnya setumbak atau lebih lah lantas lihat seorang berdiri menghampiri ia, tangannya melambai-lambai. Ah ia keluarkan suara tertahan. Lah sebenarnya niat tegur bayangan itu. Ia belum sempat buka mulutnya, atau bayangan itu berteriak, ada penjahat. Ia kaget, ia berseru, aku bukannya penjahatlah aku, ia berhenti dengan mendadakan. Sambaran angin datang pula dari belakang, rupanya dari sebuah peluru labit keklit ke kiri, lalu ke kanan, karena serangan datang beruntun. Tatkala serangan berhenti dan ia bersiap, penyerangnya tetap tidak kelihatan, bayangan di atas gunung-gunungan pun turut amblas. Suasana cendali sangat sunyi. Aku Teng Hiau pemuda ini berseru, dalam kesangsian tetapi pun hati panas. Aku datang untuk bicara. Belum suara itu berhenti, atau dari samping, dari gombolan pohon seru ni ada sambutan suaranya seorang perempuan, yang disusul sama munculnya set paruh tubuh, siapakah Teng Hiau itu? Kita tidak mempunyai sahabat dengan nama cendikian lalu, beberapa biji tielian cic menyambar pula. Teng Hiau gunai pedang Tan Hong Kiamnya, untuk menangkis, tubuhnya terputar, kemudian ia berlompat ke arah si Nona sambil berseru, Nona Kiang, tahan dulu, aku hendak bicara. Nona itu terus muncul, hingga antara sinarnya si putri malam, kelihatannya tak pakaiannya sekerba merah. Dia ada Kiang Hang Keng si cantik. Tapi ia muncul luntuk lari. Nona, tunggu berseru Teng Hiau, yang terus mengejar. Nona itu loncat naik ke atas gunung-gunungan, dari sana ia loncat lebih jauh ke para-para pohon anggur. Selagi Teng Hiau menyusul, tiba-tiba ia dengar seruan keras dari seorang tua. Kembalilah menyusul itu, antara suara berisik, sebuah batu besar melayang datang. Ia segera lompat berkelit. Bolh dibelang di itu saat juga, pada jendela laut Teng di taman itu terlihat cahaya terang, dari api yang baharu dinyalakan, disusul sama nyalanya beberapa Teng loceng yang digantung di cabang-cabang pohon, hingga taman itu menjadi terang, apinya memain, mendatangkan bayangan daun-daun atau cabang-cabang pohon. Lalu, dari tempat lebat dengan pepohonan, muncul beberapa orang. Teng Hiau nampak si nona serba merah, si bujang yang tadi siang menyambuti karcis namanya dan seorang tua yang kumis jenggotnya sudah ubanan tetapi sepasang matanya tajam mencorong. Bocah dari mana berani lancang memasuki rumahku orang itu memperdengarkan suaranya yang keren. Nyalimu benar besar. Teng Hiau mcudongkol, akan tetapi ia menahan sabar. Kiang loo ciam poe, aku bukannya orang jahat seperti. Barusan aku sudah terangkan, kata ia. Harap kau tidak menuduh aku. Orang tua itu maju setindak. Habis kau datang untuk apa ia mencegaskan. Teng Hiau bungkam. Ia memang belum punyakan alasan. Tapi ia tidak bisa berdiam lama. Aku datang untuk Ken Nonakiang, guna memberi penjelasan, kata ia kemudian. Wajah orang tua itu berubah seketika. Ken cucuku perempuan untuk memberi penjelasan, kata ia. Kau bilang apa ini? Cucuku tidak kenal kau. Penjelasan apa itu? Jangan-jangan kau kandung maksud jelek. Lekas omong terus terang, aku masih bisa memberi ampun padamu. Ia baharu mengatakan, atau matanya bersinar pula. Tangannya pun secenggak kera menuding. Lagu suaramu menyatakan kau datang dengan maksud baik, tetapi lihatlah macamu ia tambahkan. Apa itu di tanganmu? Untuk memberi penjelasan apa perlu dengan pedang? Kenapa kau uber-uber cucuku? Kepandayan apa kau andali? Kau sebenarnya kandung maksud apa? Bukan main mendongkolnya Teng Hiau, akan tetapi ia toh sadar. Ia memang membawa-bawa pedang. Dengan tiba-tiba, mukanya menjadi merah. Ia malu karena baharu ia sudah kejar anak gadis orang. Buru-buru Teng Hiau masuki pedangnya ke dalam sarung, lalu ia memberi hormat. Maaf, loo ciampoe, ia kaya. Harap loo ciampoe tidak curige aku. Aku bukannya secorang penjahat. Yang tinggal di Sjubkrang sana, ahli waris Tai Kek Pei Teng Kiam Beng adalah hayahku. Orang tua itu tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin. Harap loo ciampoe suka dengar keteranganku. Menjelaskan Teng Hiauul Cedijau. Ia iihat orang masih. Sangsikan padanya. Pada beberapa hari yang lalu, selagi aku pergi berburu, aku melihat cucumu tengah dekepung banyak orang, dengan suka sendiri, aku bantui ia pecahkan kurungan itu. Setau kenapa, tiba-tiba si nona serang aku dengan Tielian Cie. Barusan pun untuk menangkis cahjata rahasia, maka aku telah hunus pedangku. Yeayaya, jangan dengar ridayal nona ki yang memotong, untuk cegah hengkongnya sahuti si anak muda. Ia ada orang busuk. Dia adalah kawan rombongan orang itu, mereka memanggil dia dengan panggilan Teng Kong Cu. Baharu Teng Hiau bilang bukan, atau si orang tua sambil mengawasi dia dengan tajam, kata padanya, kiranya kau ada Teng Kong Cu, maaf, maaf. Umpama kata kau benar sudah tolongi dia, tetapi orang Kang Ngong biasanya tidak mengharapkan pembalasan budi, maka itu, kenapa kau datang cari dia di waktu malam buta rata? Apakah itu untuk minta dia haturkan terima kasih pulak cepadamu? Laginya, melihat kepandayanmu barusan, kepandayan itu masih belum cukup untuk menolongi cucuku. Dan ada lagi, ayahmu ada sahabat baik si orang besar si soh, orang-orang yang kepung cucuku justru ada guru-guru silat keluarga itu, maka kau, apakah kau bukannya bersekongkol dengan mereka itu? Apakah bukannya cengajam cenolong untuk pedayakan cucuku? Hayo bilang, bilang. Teng Hiau memalu berbareng likat sampai ia mengeluarkan keringat dingin. Ia pun mendongkol sekali. Memang ayahnya ada sahabatnya Soh Sian Ie, tapi ia tidak sediakui bahwa ayahnya keliru. Ia mendongkol karena dituduh sekongkol sama rombongannya Hek Cip. Kau keliru, Loo Chiampo E. Ia lantas membantah, kepaksa ia bicara. Kerasa ia adalah ayah, anak adalah anak, ayah ada punya sahabatnya, anak pun ada punya sahabatnya sendiri. Mustahil karena ayahku kenal keluarga Soh, lantas orang-orangnya keluarga itu ada sahabat-sahabatku juga? Loo Chiampo E pun bilang, aku tidak punya kesanggupan untuk tolongi cucumu. Memang aku tidak punya kepandayan, aku tak dapat dibandingkan dengan cucumu yang pandai ilmu silat pedang Dua Hoa Kiam, tetapi toh dengan kepandayanku yang rendah ini, aku pernah pecahkan kurungan kepada cucumu kecempuan, hingga dia lolos dari bahaya Loo Chiampo E. Aku telah dengar namamu yang besar, yang dihormati, tetapi pendengaran tidak sama dengan bukti penglihatan. Rengalamanku masih hijau, aku tak mengerti aturan kaum Kangong, tetapi aku tahu, Loo Chiampo E harus tunjang angkatan muda, bukannya karena mengandali ketuaan dan keagungannya, dia justru menghina si muda. Teng Hiau seperti lupa dirinya, ia cabut pula pedangnya. Si orang tua belum bilang apa-apa, atau cucunya sudah hunus pedang. Orang si Teng, kau menyindir, kau menghina nonamu iam cembentak. Aku mau ihat ilmu silat pedang tai ke Kiam. Jangan, Kenje mencegah si orang tua, yang teng cucunya itu. Dengan tiba-tiba, sikapnya jadi sabar. Terus ia awasi si anak muda, ia tertawa ia kata, kau bemiali besar. Kau harus mengerti, meskipun ayahmu, apabila dia mencumui aku, dia mesti hormati aku sebagai secorang Ciam Poc. Karcina kau ada ahli waris kaum Tai Kek Pei, kau mesti mengerti aturan kangou, apabila lain kali kau berternu sama angkatan Tania, tak boleh kau berlaku kurang ajar begini. Kau tidak kenal aturan. Kenapa malam-malam kau lancang memasuki rumah orang? Untuk ini kau harus ditelikung, buat diserahkan kepada pembesar negeri, alas tuduhan jadi penjahat. Kau juga bawa senjata serta senjata rahasia. Apa begini caranya untuk mengunjungi kaum tua? Seharusnya aku mcemeri ajaran padamu, tapi mengingat kau masih muda dan kurang pengayaman, aku suka mcemeri ampun. Kalau lain kali kau mengacau pula, jangan kau kesalahkan aku. Teng hiau pandang si nona, lalu ia menjura pada orang tua itu. Ciam poboe, terima kasih untuk nasihat kau ini, yang aku tak nanti lupai, kata ia. Aku mengerti sekarang, aku tidak berani menenma pula pengajaran kau. Habis kata begitu, ia putar tubuhnya dan menuju ke pintu dengan tindakan lebar, tapi setelah dekat di tembok, ia menjot tubuhnya, naik ke atas tembok pekarangan. Di sebelah belakang, sambil tertawa, ia dengar suaranya si nona, bocah itu pernah. Kata dia tidak mengharap untuk berternu pula dengan aku, tapi malam ini, tidak keruan-keruan dia datang pula, setelah itu, ia dengar suaranya si orang tua, eh, anak bengal, janganlah berlaku kurang ajar. Kenapa sebut-sebut bocah? Kau tidak punya sedikit juga kehormatan orang perempuan. Teng Hiau tidak ambil perdui ia terus loncat keluar. Tapi ia tetap mendongkol diam-diam ia tertawa dalam hatinya dan kata, aku bersikap keras, lantas tua bangka itu jadi lemas, aku percaya dia tidak punya kepandaian berarti, namanya nama kosong belaka. Lantas ia ke jalan pergi, sesampainya di pinggir kali, mendadakan di situ ada mcunyambar sebatang panah disusul sama kekecebatnya satu bayangan, yang keluar dan alingan tumpukan batu. Bayangan itu berah cuti dircepannya si anak muda sekeraya tangannya dipakai mceng hayangi. Bangsat, cemana kau cundak pergi? Lekas tinggal barang curian muda cemikian dia membentak. Teng Hiau mengawasi dengan heran ia ia seoring dengan usia 30 lebih, romannya cakap, tubuhnya tidak tinggi besar dan tidak terlalu keren, meklainkan sorot matanya tajam berpengaruh. Ia tidak takut, malah selagi mendongkol. Ia sekarang ingin melampiaskan itu. Kau adalah si bangsa tia membalik. Tengah malam buta rata, kau sembunyi di pinggir kali. Kau bit in orang kaget. Orang itu tertawa cekikikan. Siapa membuat kaget? Dia jawab. Siapa surah, tengah malam buta rata ini, kau kelayapan di sini? Kau menggendol pedang, kau mengenakan pakaian malam, pasti jalanmu tidak benar. Hayo kau akui terus tkrang, kau ada bangsat atau tukang perkosa orang perempuan. Apakah kau tidak bunuh orang? Kau bicara, barangkali aku masih dapat mengampuni kau. Teng Hiau jadi sangat gusar. Kau mau minggir atau tidak ia membentak? Eh, bangsat cilik, jangan bertingkah orang itu menghina. Nampaknya kau cendak bikin kelawanan. Bocah, hunus pedangmu, jikalau kau bisa menangi aku, baharu aku suka mengasih jalan. Kau hendak mekelayani aku tanya Teng Hiau. Baik, aku nanti temani kau. Cabutlah senjatamu. Orang itu tertawa sampai mendungat. Kau benar, aku memang hendak menjajah ilmu pedangmu. Tapi aku bukan mau adu pedang dengan pedang, aku hendak mencoba pedangmu dengan kedua kepalanku saja. Sungguh Jumawa Teng Hiau berseru saking murka. Kau hendak layani pedangku dengan tangan kosong? Kau tidak ken tahu dulu, siapa aku ini? Mustahil kau belum pernah dengar liahai nyatai kek lehem? Orang itu menguap, ia ngulek dengan kedua tangannya, lalu ia tertawa. Jangan ngobrol saja, ia bilang. Siapa kesudian cari tahu tentang asal-usulnya ilmu silatmu? Tai Kekiam ada. Tai Kekiam, kau adalah kau. Kau seng bocah, apa kau ketahui tentang Tai Kekiam? Jangan kau pandang hina sepasang kepalanku ini lenah, kau majulah, bangsa cilik. Teng Hiau tak dapat berkesabar lagi. Jikalau kau tidak diberi hajaran, kau tak tahu liahainya ia berseru. Ia lompat maju, ia menikam orang punya iga kiri. Ia gunai tipu serangan kau liahcoan ciam atau nona tangkas menusuk benang. Orang itu mengibaskan tangannya, ia menggeser ke samping kiri, menyerang pundak kiri. Teng Hiau berkelit, secebari kelit, pedangnya menikam cenggorokan. Ia berkelaku secebat bukan main. Lawan itu benar-benar gesit. Ia berkelit ke samping, lantas tahu-tahu Teng Hiau merasakan sambaran angin dari arah belakangnya. Itulah tanda, musuh sudah mpk ada di sepkelah belakang. Sambie ges ke kaki ke samping, Teng Hiau putar tubuhnya ke belakang, pedangnya sekalian dia ayun, dipakai membabat ke belakang, untuk tabas iengan orang. Orang itu tertawa, ia loncat mundur. Kemana kau hendak lari berskru Teng Hiau, yang lompat mcenyambar, kepada kedua kaki orang. Itulah gerakan Benghau Hauhian atau Harimau Galak Mendekam. Gerakannya Teng Hiau cepat sekali, akan tetapi itu orang masih lebih sebat. Dengan satu enjotan, ia angkat kedua kakinya, bekerbareng dengan itu, dengan tangan kiri di dada, ia menyabet dengan tangan kanan pada iengan orang. Yang itulah pukulan Yuliong Tamjiao atau naga mengulur kuku. Sambil menyamping, Teng Hiau geser tangannya, setelah luios dari bahaya, ia bergerak dari luar kace dalam menikam iga lawan. Orang itu berseru, ia egos tubuhnya, sesudah mana, ia merangsang pula, saking gesitnya kembali ia ancam si anak muda, yang ia arah kepalanya. Kau terlalu menghina berseru Teng Hiau saking panas hatinya. Setelah kelit kepalanya, ia menabas, dari bawah ke atas. Dari kelitan liong heng huipong atau naga terbang, ia gunai tikaman hoang sin hian kiam atau mempersembahkan pedang. Ini penyerangan ada berbahaya, tetapi cuma-cuma saja terhadap lawan yang gesit itu, yang sukar ditikam atau ditabas, malah di ala saban-saban mengancam. Teng Hiau jadi haran. Ayah bilang tai ke sip sam kiam tidak ada bandingannya, kecuali supeh, pikir ia. Ayah pun bilang, aku telah dapati kepandainya tujuh atau delapan bagian, umpama aku merantau, aku tak usah khawatir kena orang permainkan. Pasti sekali aku percaya kata-kata ayah itu. Tapi sekarang aku menjumpai lawan yang bertangan kosong ini. Teng Hiau tidak tahu, ayahnya punya kanta biat tak mau kalah, sedang lawannya ini adalah orang kangau dari kelas 1, tidak saja kepandainya lihai, pengaruhnya pun besar, hingga banyak sekali orang yang tunduk kepada titah-hentahnya. Menghadapi lawan sebagai ini, mana bisa ia tidak jatuh di bawah angin. Di sebelah sana, Seng lawan juga kagumi tandingan ini, yang muda tapi sangat gesit dan tangkas, beberapa kali serangannya yang kebahaya dia itu dapat telakan. Teng Hiau jadi penasaran, segera ia gunai secara sungguh-sungguh tipu-tipu dari tai kekicbo cengsip sam kiam, untuk desak lawan itu, sampai sinar pedangnya berkelebatan bagaikan kilat. Sekarang Seng lawan tidak berani lagi memandang enteng, untuk melayani ia gunai caik hiu hoat ilmu pukulan memotong langit. Biar bagaimana, Teng Hiau kalah latihan ia kalah ulet, sudah coba mendesak hebat, dengan sia-sia, ia lantas kena terdesak. Tidak lagi ia sanggup kirim tikaman-tikaman atau bacokan-bacokan yang membahayakan, ia kewalahan menangkis atau berkelite. Maka lama-lama, ia jadi sibuk sendirinya. Datanglah satu saat baik, satu lawanan, secepat bisa, Teng Hiau mcenusuk dengan bengis ke ulu hati orang. Lawan itu sedot perutnya, ia membungkuk sedikit. Selagi tangan si anak muda melonjor, ia mendorong sambil mcengetok, atas mana, Teng Hiau mundur sempoyongan, liampir ia rubuh, lengan kanannya berbareng dirasai sangat sakit. Pedangnya, tanpa ia merasa, telah kena dirampas. Dan sedang ia bingung, tahu-tahu api lentrah hong bengteng mcenyorot, cepadanya, disusul sama seruan, Cususyok, beri dia ampun. Itulah suara nyaring tetapi halus, menyusul mana, satu tubuh langsing melesat, datang kepada mereka, sesudah datang dekat, dia kenyata berpakaian serba merah. Karcna dia ada nona kiang hangkeng yang nakal. Ah, siau sumo ai kata orang yang dipanggil Cususyok, paman guru cu, itu. Tapi ia tertawa. Kenapa kau masih belum tidur? Belum, Cusyok, karcna kita telah digerecoki setengah malaman oleh bocah ini, sampai aku letih sekali sahut si nona. Mereka bicara begitu asik sampai Teng Hiau tidak diperdulikan lagi. Dia malu, mukanya bekus cemu merah, tangannya sakit ia gunai untuk stika baik, dengan tak guberis lagi pedangnya, ia putar tubuhnya, untuk lari di sepanjang gih gili kali. Ia pemiat pulang. Ia lari baharu beberapa teindak, sekonyong-konyong ada angin berkesyur di pelakangnya, jidatnya kena ditekan. Ia tidak berani menoleh, ia hanya loncat ke samping, baharu ia putar tubuhnya, akan tengok si pengejar. Cususok ada di depannya. Aku tak dapat lawan kau, habis kau mau apa ia mencigur dengan sengit. Ia ada sangat mendengkol. Orang tolol kata orang itu sambil tertawa berkahkakan. Kau kalah, kau lari. Apakah kau tidak inginkan lagi pedangmu? Apakah kau hendak korbankan itu? Ia cekal pedang orang, ia pentil-pentil itu, hingga terdengar suara nyaring yang berkesih. Ia kata pula, pedangmu ini tak dapat dicelak. Apa benar kau ikhlas akan korbankan? Tidak, aku tidak mau jawab Teng Hiau dalam sengitnya. Jangan kau terlalu jumawa karena kau menangi aku dan dapat rampas pedangku itu. Lain waktu, pasti aku akan rampas pulang itu dan tangankah satu sekarang tidak, tetapi akan datang harinya. Mustahil untuk sekelamanya aku tidak marah purubuhkan kau. Orang itu tertawat kebahak-bahak. Apakah kau sangka aku temahai pedangmu ini? Kata dia. Tidak, kau legakan hatimu. Pedang yang setuluh kali lebih bagus daripada ini, aku tidak sudi, apapula pedangmu ini. Nah, simpanlah ini, lain kali, jangan kau memberi lain orang rebut pula dari tanganmu. Teng Hiau mengawasi dengan hati bimbang, ia sangsi untuk menyambuti. Sebenarnya ia berat akan korbankan pedangnya Tan Hong Kiam itu, tapi barusan, menuruti suara hati ia sudah keluarkan kata-kata untuk merampas pulang sekarang pedang itu dikembalikan. Orang itu mengawasi sambil bersenyum, rupanya ia bisa duga keragu-raguannya Teng Hiau. Ah, orang Tolol, apa artinya kena dikalahkan kata ia? Ini cuma sedikit pelajaran orang gagah kaum Kang O siapa yang tak pernah didampar gelombang dahsyat? Baharu pedangmu dirampas, mustahil orang itu kau anggap sebagai musuh besar? Habis bagaimana dengan negara kita, yang orang Bu Anciu telah rampas sembilan? Selagi bicara, sikap orang itu jadi demikian keren, sehingga Teng Hiau kena dipengaruhi, tanpa merasa. Ia ulur tangannya, akan sambuti pedangnya. Kau ada satu Eng Hiong, apakah suka beritahukan si dan namamu? kata ia. Orang itu tertawa sambil melenggak. Tak perlu kau tanya si dan namaku. Ia menyahut kau ada satu Si O ya, mengetahui namaku, untuk kau tak ada faedahnya. Lah putar tubuhnya dan ketindak pergi. Kalau tadi ia mau angkat kaki sekarang Teng Hiau berdiri ke cengang. Si Nona pun ke lalu, bersama-sama orang lelaki itu, sembari jalan mereka pasang ngomong sambil tertawa, sampai suara mereka, tindakan kaki mereka, tidak terdengar lagi, sampai tubuh mereka, bayangan mereka, pun tidak tertampak. Teng Hiau mengawasi dengan bengong sampai tiba-tiba, ia sadar tapi dengan pikiran kusut. Ia benci mereka, ia pun sukai mereka, si Nona ada pulos, si orang lelaki satu laki-laki. Dua-dua mereka ada sangat menarik perhatiannya, ia seperti terbetot pengaruh luar biasa. Si Nona panggil si ikhlaki co-co-co-co-co-co-parnan guru cu. Si lelaki bahasakan si Nona siau semua adik seperguruan. Hubungan apa ada di antara mereka berbeda kedua? Lelaki itu ada munt atau cucu murid si orang tua Shiki yang itu. Tak dapat Teng Hiau pecahkan keganjilan itu. Mustahil satu paman panggil keponakannya satu adik seperguruan. Mustahil satu adik seperguruan panggil suhengnya kanda. Seperguruan, paman? Dan kenapa nampaknya perhubungan mereka berbeda kedua demikian rapat? Tanpa merasa, Teng Hiau mengiri. Toh baharu saja dia didamperat si Nona. Lama anak muda ini berpikir, akhirnya, ia tertawa. Dasar aku yang tololiya tegur dirinya sendiri. Perduli apa mereka itu? Aku toh tak nantik temu pula mereka. Lah sampai di rumah di waktu ayam jago mulau berkeruyuk, ia mekerasa letih sekali. Ia gulak-gulik di atas pembaringannya. Sampai terang tanah, baharu ia bisa pulas. Ia bisa tidur dengan nyenyak. Entah jam berapa, ayahnya membangunkannya. Dan datang-datang, ayah itu menegun eh, kenapa kau tidur begitu nyenyak? Tadi malam kau bikin apa? Lihat, tetamu semua sudah pada pergi. Cuman Kiambeng telah beberapa kali tengok anaknya itu, ia sampai rabah jidatnya, yang rada hangat. Ia tidak tega untuk membanguni, ketika tetamu-tetamu, yang pekerkunjung, pada berangkat pergi, itu waktu sudah mendekati tengah hari, ia longok pula anaknya titik itu, yang ia khawatir jatuh sakit. Hatinya ayah ini lega apabila ia dapat ianaknya tidak kurang suatu apa. Ia hanya heran, kenapa anak ini tidur demikian nyenyak. Itu tak mesti kejadi buat orang yang yakinkan Taike Kochen, yang sebaliknya, mesti bangun pagi-pagi. Kalau seng ayah mengherani puteranya, si puterah pun tercengang mendengar ada kedatangan tetamu, hingga tanpa merasa, ia memandang ke jendela. Ia masih dapat melihat tetamu-tetamunya, tiga orang yang sedang bertindak keluar. Ia lantas kenali mereka itu, ialah keluarga San, pahlawan pertama dari satu guru silat keluarga Hoa, dan yang ketiga, sahabat ayahnya, ialah Soh Chietiau, putera ketiga dari Soh Sianle, pemuda mana sering datang ke rumahnya. Ia segera menduga, pahlawan dan guru silat itu datang untuk membuat perhitungan, atau mereka berbicara jelek tentang ia di depan ayahnya itu. Maka ia melengat. Tapi hatinya lega kapan ia berpaling pada itu ayah, wajah orang tua ini tidak saja tenang malah bersenyum berseri-seri. Ayah itu masih mengawasi ketika dengan tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, tahun dan bulan lewat bagaikan air mengalir, tanpa merasa aku telah datang ke pooteng ini sudah 20 tahun lebih, kau telah berumur 19 tahun, 19 tahun, Teng Hiau awasi ayah itu, ia merasa aneh. Entah kenapa, ayah itu sebut-sebut umurnya. Ketika kemudian ia hendak majukan pertanyaan, ayahnya itu, yang awasi ia itu, bersenyum dengan tiba-tiba. Kau sudah berusia 19 tahun, kau sudah mesti dijodohkan, aku. Teng Hiau keperanjat, hingga ia potong ayahnya itu, ayah, aku masih belum pikir untuk menikah. Dari gembira, Kiam Beng jadi kurang senang. Ia goyang-goyang tangan. Dengar dulu ayah ini. 1. Anak tak boleh secebarang potong perkataan orang tua. Kau mengerti. Kau sudah berumur 19 tahun, kau tidak kecil lagi, setelah bertunangan, kau lantas jadi orang dewasa. Apakah kau tidak mengerti ini? Kau lihat beberapa tetamu kita itu? Mereka datang untuk jodohmu. Pihak perempuan ada keluarga Hoa. Aku sudah terima baik lamaran mereka. Kau sudah terima baik, ayah Teng Hiau kekejut. Keluarga itu ada keluarga berpangkat, kita dari kaum Mahli silat, adakah itu cocok? Urat-urat dijidatnya pemuda itu sampai terlihat nyata, tanda sibuk hatinya. Dengan dingin kiam beng pandang putranya itu. Apa jeleknya nona dari keluarga berpangkat kata ayah ini? Mereka sendiri tidak celah kita, habis kau hendak memilih yang bagaimana. Tetapi, ayah, kata anak itu yang menahan sabar. Bukankah ayah sendiri yang pernah bilang pesan engkong adalah melarang kita menjadi orang berpangkatnya bangsa Boan? Kenapa kita justru berbesan dengan orang Boan sekali? Kiam beng menjadi tidak senang. Eh, kenapa kau tidak dengar aku iya menegur? Apa aku perintah kau pangku pangkat dan bekerja untuk bangsa Boan? Kenapa kau lancang bawa-bawa pesan ikluhur kita? Benar dulu keluarga Hoa itu pangku pangkat. Tempi sudah sejak lama dia undurkan din dia pun, seperti keluarga Soh, At Adermawan bukannya pece besar busuk. Kau tahu. Keluarga Hoa hendak jodohkan keponakannya dan cabang dekat, dan orang perantara ada Soh Kongcu. Nona itu cantik, mengerti surat dan adat istiadat, dia pandai menjahit, dan menyulam menikah dengan Nona itu. Apa kau tidak merasa beruntung? Ayah itu mendelik, ia bersenyum tawar ketika ia menambahkan, kau suka kelayapan sama perempuan hutan? Kau menyecebut diri keluarga ahli sifat, habis apa kau hendak cari Nona Tukang Dangsu? Benar begitu? Teng Hiau tunduk, mukanya merah. Aku tidak menyebut demikian, ia menyaut. Kau tidak memikir demikian, itu bagus kata Seng Ayah, yang ketok meja dengan pelahan. Meskipun kita ada dan keluarga ahli silat, aku tidak menyetujui Nona Tukang Dangsu. Kau tahu satu istri mesti bijaksana dan tahu aturan, tetapi, Nona-Nona Kangou melainkan pandai naik di atas tambang, menunggang kuda, mainkan golok dan pecedang, tetapi megang jarum, ia rasa itu terlebih sulit daripada mainkan golok besar. Kau pikir, perempuan demikian dapat merawat suami kembali ayahnya ketok meja, dengan sama pelahannya. Unpama cucu perempuan dan si orang tua Si Kiang, ia kata pula. Mendengar itu, Teng Hiau kaget sekali. Ia menduga ayahnya sudah tahu rahasianya. Tetapi ayah itu melanjuti, Kiang Hangkeng yang dipanggil Enjilie Hiap setiap kali dia muncul di udara kebuka. Satu Nona Imur tujuh atau kelapan belas tahun, kerjanya naik turun kuda saja, dia berkeliaran, dia men gagah-gagahan adu kepandayan dan bercidra dengan orang, maka Nona secemacam itu men atau kewajiban satu istri. Teng Hiau diam saja, Seng ayah pun tidak mencemberdulikannya, ayah ini telah tetapkan perjodohannya hanya sejak itu, di samping meyakinkan ilmu silat, ia ingin putera ini belajar juga ilmu surat, kelakuannya harus sedikit diubah hingga jadi sedikit lemah lembut, agar besannya tidak katakan dia kasar dan nanti menertawainya. Teng Hiau ada sangat tidak setuju, ia tidak puas sekalilah jadi mengerasa seperti terbelenggu. Memang, pendiriannya dengan pendirian ayahnya itu sudah terpisah jauh jaraknya, urusan perjodohan itu menambah kerenggangan. Ia pun tak puas ayahnya mencelah Hang Teng. Tapi berbareng dengan itu, ia ingat si Nona dan Cusu Sioknya, hingga kembali bangkit rasa iri hatinya. Apakah si paman itu bukan tunangannya ia menduga-duga? Pemuda ini terus tak dapat melupai Nona Kiang, walaupun ia telah merasakan pahit geletir. Ia belum pikir akan punya si Nona, toh ia tak puas Nona itu mempunyai orang di dampinya. Ia pun tak perlu pikir si Nona, karena ia sendiri sudah ikat tali perjodohan. Oh alam keragu-raguannya, Teng Hiau bicara sama Kim Hoa, ia utarakan tak setujunya, tetapi Su Heng itu tidak bisa memberi pikiran baik untuknya. Selang beberapa hari, Teng Kiam Beng sudah hantar panjar. Ia men terbuka, hingga kau mahli silat di kotak pooteng ketahui hal perangkapan jodoh itu atau ikatan besan, hingga urusan itu jadi bahan pembicaraan, sedang Teng Hiau turut jadi buah kata-kata hingga diajadi jengah sendirinya. Dua hari kemudian, di waktu malam, sekelagi Teng Hiau sukar pulas, oleh karena ruetnya pikiran, tiba-tiba ia dengar suara berkersek di atas genteng, lalu itu disusul sama terpentangnya daun jendela, sedang waktu itu tidak ada angin. Tidak tempo lagi, ia loncat turun dari pembaringannya, dengan sebelah tangan di depan dada, ia loncat keluar dari kamarnya. Rembulan malam itu ada jadernih, maka itu Teng Hiau lihat dua bayangan sedang berlari-lari, malah jadernih, yang di sebelah belakang adalah seorang perempuan. Dua orang itu lari pesat, sebentar saja, mereka menghilang. Dengan pikiran tak keruan, Teng Hiau kembali kade kamarnya, tapi sekarang, di atas mecijanya, ia nampak selembar kertas yang ditusuk jarum. Ia membaca, langit ada luas, dimanakan di dunia ini tidak ada rumah. Tanda tanya, apa satu laki-laki mesti tunduk dan mengandalkan kepada lain orang? Teng Hiau terngangat Teng Hiau apabila ia telah membaca, terus ia menjuglek dengan pikirkan surat itu. Dalam ragu-ragunya itu, ia ingat suatu apa, ia sepkrih orang tersadar dari tidurnya. Segera ia ambil pedang tan Hong Kiamnya, ia kantongi uang belasan tel perat. Ia pun mencunulis surat untuk ayahnya. Ahim ya, sambil bawa satu buntaian, ia keluar dari rumahnya. Dunia ada luas, pemuda ini hendak merantau. Selagi udara ada terang, di jalanan dari Hoopak menuju ke Hoolam, ada berjatan satu anak muda cakap umur 8 atau 19 tahun, pakaiannya indah tetapi binatang tunggangannya ada seekor keledai yang kurus dan jelek macamnya, hingga binatang tunggangan itu dan penunggangnya sangat tidak tepat. Pemuda itu adalah Teng Hiau yang tengah melarikan din. Yang belum punya pengalaman. Ia anggap merantau ceskida dan pantas, tak boleh sederhana seperti di rumah, dari itu, ia bekal dua perangkat pakaian. Ketika ia memilih, ia justru kena jumput pakaian yang ayahnya siapkan untuk pernikahannya nanti. Baharu hari pertama, Teng Hiau telah kebitkan buah ketawaan. Ia jalan di siang hari, ia mesti jalan dengan pelahan. Di tempat umum, di mana lalu lintas ramai, ia tak dapat jalan separuh lari seperti di waktu malam, ia tak dapat guna ilmunya jalan keras Patpau Kang Sian dan Liok Tehwiteng. Ia pun telah tidak ambil jalanan kecil. Ia memang tidak tahu jalanan, ia melainkan tahu hendak menuju ke Provinsi Hoolam untuk mengunjungi Taiketan di Tan Keekau, Hoaikeng. Ia mau cari ahli Taiketun Sishitan itu, untuk belajar silat, supaya ia bisa gabung kedua macam ilmu silat asal satu golongan itu. Maka di sepanjang jalan, saban-saban ia tanya orang, di mana letak kota Hoaikeng. Sebal Teng Hiau akan jalan ayal-ayalan, ia cepatkan tindakannya. Tidak merasa, ia telah jalan cepat sekali. Ia membuat orang heran dan curigai padanya. Ketika ia kebetulan lewati seorang polisi, ia segera disusul. Ia disangka ada satu penjahat pemburon, ia hendak ditangkap. Syukur ia masih di luar kota Poot Teng, ketika ia menerangkan, ia ada. Puterannya Teng Kiambeng, ia tidak jadi ditangkap. Si orang polisi sangka ia lagi yakinkan ilmu lari keras. Ia cuma diperingari untuk jangan berlatih di jalan besar. Itulah pengalamannya yang pertama. Yang kedua, ia telah ditolak oleh cuan rumah penginapan ketika ia singgah untuk bermialam. Itu kejadian di malam pertama, tempo ia sampai di satu kota kecil. Ia dandan perlenteh, tapi ia jalan kaki, mukanya pun penuh dibu. Cuan Rumas bercuriga ia ditampik dengan alasan semua kamar sudah penuh. Ia jadi sibuk. Akhirnya dengan ngodol dua tel, ia dapat sebuah pondokan kecil dan jorok, makanannya tak keruan. Di hari kedua, sesudah insyaf, Teng Hiau memikir akan cari binatang tunggangan. Ia pergi ke pasar, ia tanya harga kuda. Ia dapat keterangan, kuda yang bagus berharga 30 tel lebih, dan yang jelek, sedikitnya belasan tel. Ia cuma bekal belasan tel, sudah dipakai beberapa tel, maka sisa uangnya tinggal 10 tel lebih sedikit. Akhirnya, ia beli seekor keledai, yang kecil dan kurus, yang macamnya tak keruan. Menunggang keledai, Teng Hiau merasa jemul. Baharu ia jalan sepintasan, keledai itu sudah ngorong kelelahan. Binatang itu bertindaknya iambat sekali, hingga ia haus. Kecedainya pun ingin minum. Maka ia mampir di tempat ramai yang pertama. Ia pilih rumah makan yang paling besar. Ia baharu muncul di depan pintu, atau jongos, dengan alis dikerutkan kata padanya, menyesal, Tuan, di sini tidak ada minuman. Di depan, pengentin, ada sebuah kota besar. Lagi 30 li, kau akan sampai di sana, dengan runggang keledai, dalam tempo setengah jam, kau akan sudah sampai. Kau buka rumah makan, kau tolak tetamu berseru Teng Hiau dengan menjengkol. Aturan apa ini? Apa kau kira aku tidak punya uang? Ia mekelogosakunya, ia segera menyodorkan dua cil perak. Baharu sekarang jongos itu bersikap manis, karena ia lihat tuhangnya dan jerih juga. Ia mempukesilakan tamunya ke dekat jendela. Chuan ingin minum apa bertanya ia dengan hormatnya. Sebenarnya Teng Hiau masih mendongkol, ia ingin umbar hawa amarahnya, akan tetapi ia lihat banyak matu mengawasi ia, terpaksa ia tenangkan diri. Arak apapun boleh asal jangan yang keras, ia jawab. Jongos itu tertawa, ia menyuguhkan arak Tio Kiap Cheng. Arak ini pasti cocok untuk tuan, kata ia. Tio Kiap Cheng ada arak keluaran hengho acun, so asai, baunya harum dan rasanya menyenangkan, siapa minum itu, tidak lantas pusing, hanya nanti, pelahan ia han. Dan Teng. Hiau merasa senang dengan minuman ini. Ia minum sambil memandang lain-lain tetamu, hingga ia pun menarik perhatian empat tetamu yang duduk di meja timur. Satu tetamu yang berumur 50 lebih, yang dua berusia 3 sampai 40 tahun, yang keempat pemuda umur 20 lebih. Mereka bicara dengan lidah selatan dan utara, hingga menjadi nyata, mereka bukan berasal satu tempat. Pembicaraan mereka dicampur sama kata-kata rahasia sebekal pedang. Biar bagaimana, Teng Hiawada puterannya satu ahli silat, tidak banyak, sedikit ia mencungkerti jauh gata-kata rahasia kaum Kangou, maka itu, ia tahu empat orang itu bicara tentang suatu perkumpulan rahasia, perihal kaum Cengkron lak rambut panjang. Rupanya mereka itu hendak mencari orang. Ia duga-duga, mereka ada orang-orang baik atau jahat, jikalau mereka ada orang baik-baik, ingin ia bersahabat dengan mereka itu. Ia baharu memikir, atau orang sudah mendahului undang dia. Si orang tua bangkit ke diri dan sambil melamaikan tangan, ia mengundang. Sahabat, mari duduk bersama-sama kita. Tanpa sangsi, Teng Hiaw menghampiri. Ia segera dipersilakan duduk. Saudara, kau sebenarnya ada dari jalan mana? Tanya orang tua itu. Ia maksudkan, pemuda ini ada orang gagah dan mana? Aku sedang bikin perjalanan, sahuh. Teng Hiaw dengan tercenganglah bingung dengan pertanyaan orang itu. Dijawab secara bertentangan, orang tua itu mengawasi. Saudara, jangan curiga, kata ia. Kita orang ada asal jalanan yang sama sumbernya. Aku tanya kau, kau menjaga membuka merayap atau di atas jalanan cenggantung mereka? Kau membuka usaha secara resmi atau membuka gunung mendirikan amari? Teng Hiaw mendatangkan kecurigaan orang, maka juga dia ditanya apa dia telah merampok di suatu tempai tertentu, apa dia tidak pilih tempat, apa dia masuk anggota suatu rombongan, atau dia cuma bekerja, atau dia jadi kepala sendiri. Semua pertanyaan itu tidak dimengerti oleh orang si Teng ini, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab, maka itu, ia menjadi bingung. Si anak muda mengawasi, lalu ia tertawa. Ia pun tarik tangan orang. Saudara muda, kau rupanya baharu menginjak dunia kangowu, kata ia. Loh ya cu, kita salah mata, dia menyangka kau ada orang kangowu yang ada asal-usulnya. Si orang usia pertengahan juga tertawa. Kau pun keliru, ia kata pada sahabatnya yang muda itu. Saudara muda ini, walaupun dia bukannya satu kaum kangowulung, mesti ada satu ahli silat kenamaan. Lihat pedangnya. Itu, itu. Dan dia merandek sendirinya. Ia hendak puji pedang itu, tapi pedang masih di dalam sarung, dia belum pemahliat. Bagaimana dia dapat memujinya? Syukur, Teng Hiau telah sambungi ia, bicara tentang ilmu silat pedang. Aku mengerti Tai Ke Kiam secara kasar-kasar, dari itu, aku bukannya satu ahli silat kenamaan. Cuyai Ciam Pue sendiri tentu ada ahli-ahli. Teng Hiau jadi suka bicara, karena ia lihat orang ada manis budi, tidak galak sepketisi orang Shiki Yang Ki Yang Ek Hian. Eh, saudara muda, tanya si orang tua, kau sebenarnya ada dari golongan mana? Kembali pemuda ini melengat. Aku tidak masuk perkumpulan, sahut ia. Orang tua itu isikan cawannya, atas mana? Teng Hiau buru-buru menyambuti, ia hendak memilang terima kasih. Tetapi si orang tua mendahului, katanya, saudara, kendati kita orang baharu bertemu, kita sudah sepkerti sahabat-sahabat lama. Aku paling suka anak-anak muda yang gagah. Kita kaum kangau mesti omong terus terang. Saudara, kau mengkerti ilmu silat, Biar kau bukan anggota perkumpulan, kau mesti punfakan kaum. Orang toh tak bisa keluar dari meledak, bukan? Aku tidak tahu halnya perkumpulan, kata Teng Hiau, yang berpura-pura pilon. Ia tidak curiga, tetapi ia tak ingin perkenalkan asal-usulnya. Dengan sebut nama ayahnya, ia khawatir nanti kehina. Ia pun sedang buron, tak dapat ia buka rahasia sendiri. Orang tua itu keringkan cawannya sendiri. Ia lihat orang sepkerti tak gembira bicara. Kendati kita baharu pertama bertemu, kita ada sepkerti sahabat-sahabat lama, orang tua ini kata pula kemudian. Tentu saja, kau curiga, saudara, kau tidak berani lantas omong terus terang. Umpama kau tidak memasuki sesuatu perkumpulan, kau tentu ketahui halnya badan-badan perkumpulan kaum kangou. Umpama gico-toan, kau tahu atau tidak? Aku tidak tahu, sahut Teng Hiau sambil goyang kepala. Toa-toa-wee, tidak tahu juga. Orang tua itu meletaki cangkirnya dengan digabruki. Becenar-benar kau pandang kita sebagai orang luar melanjutkan ia di mana ada seorang kangou yang tidak jujur sepkerti kau. Gieho-toan kau tidak tahu, Toa-toa-wee kau tidak kenal, nah, kau secebutkanlah sendiri, sebenarnya perkumpulan kangou apa saja yang kau ketahui. Mustahil kau tak mengetahui satu jua? Teng Hiau jadi berpikir. Aku meklainkan ketahui satu, akhirnya ia jawab. Perkumpulan apa itu tanya si orang tua. Aku cuma ketahui Tia-Siu-wee, sahut si anak muda, yang suaranya tak tegas. Air mukanya si orang tua berbah. Oh, Tia-Siu-wee, kata ia. Siapa yang kau kenal dalam kumpulan itu? Pertanyaan ini membuat Teng Hiau bungkam. Ia menyebut Tia-Siu-wee karena ia ingat itu setelah si orang tua sebut Toa-toa-wee. Wajah si orang tua pun ada lain. Tentang Tia-Siu-wee ia tak tahu suatu apa, cuma dari Kim Hoa ia dengar, itu ada satu perkumpulan rahasia. Aku tidak kenal orang-orang perkumpulan itu, ia berkata kemudian. Aku pun dengar itu dari satu sahabatku. Katanya dalam Tia-Siu-wee ada satu pemuda dengan kepala sepketi kepala macan tutul, mukanya berewokan, dia pandai ilmu pedang tai kekiam. Orang tua itu lantas tertawa berkah-kakan. Benar-benar mataku yang tua tidak lamur berkata ia dengan gembira. Kau memang bukan orang sembarangan, saudara dan ia tunjukkan jempolnya, ia suguhkan arak pula. Teng Hiau bingung. Selagi ia tak tahu mesti berbuat apa, ia lihat si orang tua tertawa dingin, lalu secepat kilat, tangannya itu menyambar ke pundaknya hingga ia merasa seperti digayat besi, sampai tangannya sesemutan dan lemas. Dan belum ia tahu apa-apa dua orang lain sudah keluarkan borgolan dengan apa kedua tangannya terus dirantai. Walaupun ia jihai, dalam keadaan seperti itu, selagi ia bingung, Teng Hiau lidah sempat berdaya. Sama sekali ia tidak menyangka jelek. Ia ada secorang hijau untuk dunia kangau, sedang gak krakannya si orang tua ada luar biasa tangkas. Tapi ia jadi tidak puas ia mendongkol. Selagi ia lain-lain retamu kaget dan heran, ia berseru, Eh, kawanan manusia busuk, siau ya kau tidak kemusuh dengan kamu secemuwa, kenapa kau orang tangkap aku? Lihat, hari ada terang bener-kerang. Apakah kau orang tidak takuti undang-undang negara si orang tua awasi pemuda itu dalam pantel ketawa dingin, kemudian ia berpajing pada iain-iain tetamu, yang secemuanya terperanjat dan teker cengang, id cengang sabar iam cengahuti si anak muda, undang-undang negara. Loayamu ini adalah undang-undang negara lantas ya lambaikan tuan. Rumah di depan siapa ia beber surat kuasa atrati surat titahnya, sambil tambahkan, kita semua telah ditugaskan seri baginda raja untuk bekuk kaum pemberontak, dan ini bocah adalah si pemberontak. Dia minum arak diwaning kau ini, kau juga tak dapat lolos dari tanggung jawab, tetapi menampak romanmu, kau sebelas ada sangkut laut dengan dia ini, kita suka memberi ampun, kita tidak hendak bawa kau untuk diperiksa terlebih jauh, akan tetapi lain kali kau mesti nyalakan api sedikit lebih bercesar, supaya jika ada orang yang dicurigai, kau mesti segera laporkan itu kepada pembesar negeri. Dengan nyalakan api sedikit lebih besar, diartikan awas mata. Menurut undang-undang kerajaan Cheng, siapa berkontak, dia akan termelit sampai pada tiga tingkat sanak berayanya, maka juga si tuan rumah, jongosnya, dan sekalian tetamu lainnya, jadi jerih sekali. Begitulah tuan rumah, dia tidak berani minta pembayaran uang arak dan makanan. Jongos, yang tadi sambut Teng Hiau, ingin bermuka-muka. Memang kata ia. Begitu melihat roman dia ini, aku sudah curiga, tadi aku larang dia masuk tetapi dia memaksa. Teng Hiau jadi lebih-lebih gusar. Setan alas ia membentak. Kau orang adalah si orang-orang jahat. Kera bagaimana kau orang boleh tuduh aku? Terang kau orang hendak memeras. Memerasulangi si orang tua. Apakah kau perlu penjelasan? Tiesiuwe ada perkumpulan rahasia pemberontak paling jahat dan berbahaya, sesuatu anggotanya yang kena ditawan, mesti dihukum mati, Sri Baginda Raja tak akan berkirikan ampun lagi. Oh, bocah, kau masih mengharap untuk hidup pula. Situa ini dengan getas tuduh pemuda itu ada anggota Tiesiuwe. Mereka ini benar-benar ada orang-orang yang ditugaskan menawan kaum pemberontak, tetapi mereka bukan diwajibkan utama menumpas Piesiuwe, hanya Gie Chow Toan. Piesiuwe cuma menelakukan penyerangan gelap. Tidak demikian dengan Gie Chow Toan, yang angkat senjata. Gie Chow Toan bercita-cita Hu Cheng Hokbeng merubuhkan kerajaan Cheng untuk membangunkan pula kerajaan BCNG, dan juga mcebelah rakyat jelata, korban sewenang-wenang pembesar-pembesar negeri. Adalah tadinya, terang-terangan, Gie Chow Toan masih diperlakukan mirip Piesiuwe. Itu sampai empat orang adalah orang-orang kepercayaan Kyubun Teotok dari Pak Hia yang diperbantukan pada Sochungbokli Pengheng dari Soatang, kepada Chongtok Julok dari Title'e, dan kepada Sunbutioli Buwe dari Holam, untuk cari orang-orang Gie Chow Toan. Teotok itu memang lepas banyak orangnya, maka mereka ini, yang bekerja sama dengan orang-orang setiap provinsi sendiri, merupakan seteru hebat bagi pergerakan kebangsaan itu. Tempat tugas dari empat orang itu adalah daerah kota Ampeng. Si orang tua ada Chiaw-Tiong-Yau, keutamaan ilmu silatnya ada Tongpie Kun atau menembusi lengan serta sedikit Tiamhiyat Hoa Tiga yang iain ada kawan sekerjanya, yang pandai loncat tinggi. Mereka pun mengerti kata-kata rahasia kaum Kangou, setiap mencari tahu tempat musuh, atau lantas membekuk anggota-anggota Gie Chow Toan yang berkeliaran. Chiaw-Tiong-Yau mengerti, Teng Hiau ada secorang hijau, tetapi karena pemuda ini menyebut-nyebut Piyasiuwe, perkumpulan yang sangat dirahasiakan, serta menghunjuk juga anggota Piyasiuwe yang pandai tai ke kiam, ia jadi curiga juga. Anggota Piyasiuwe yang dimaksud, yang berkepala sebagai kepala macan tutui, adalah Loe Buye, yang sedang dicari keras. Teng Hiau ketahui lukisan romain orang, tetapi tidak tahu namanya, sebab Kim Hoa, dari siapa ia perolah keterangan tidak menyebutnya. Ia disangka ada punya hubungan sama Buye, dari itu, ia lantas ditawan. Itulah sikap umum dari orang-orang polisi ini. Yang berpokok, lebih baik keliru bunuh seratus rakyat jelata daripada melepas lolos satu penjahat. Terima kasih telah menonton!